Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Semuanya Gimana nih kabarnya Masih semangat gak Semangat Karena kita belajar Semangat itu Kelunya gak akan dapat Kemarin kan Kita udah di turpanjang Ini kita memasuki Semektor yang kedua Kemarin kita mempelajari tentang apa mas Ali? Wabarakatuh Oh iya benar sekali Kita kemarin mempelajari tentang Semester kali ini kita akan mempelajari tentang Keaneka ragaman Gayatri Ini selanjutnya Nah Ini adalah Ini adalah salah satu Relia Yang isinya adalah Keaneka Ada yang tau gak Dari mana sih Pukiran itu Berasal biasanya kota Ya Ada yang tau semua gak Gak ada Tapi tau semua gak Ini orang apa mas Roy? Udah 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 Nah Kita nanti akan mempelajari Terkait dengan Relief Yang Eh Kita akan mempelajari Terkait dengan Keaneka ragam Udah Yang ada di Relief atau Ukir-ukiran gitu Selanjutnya Selanjutnya, untuk ujian untuk belajar ini hari ini, peserta didik itu mampu mengidentifikasi klasifikas malu hidup melalui pengalaman antik bapak klasifikasi LAPD untuk kalian amatin. Selanjutnya itu peserta didik dapat menganalisis teknik pengelombongan malu hidup dan membuat kunci klasifikasi atau kunci determinasi untuk mengidentifikasi malu hidup yang ada di sekitar. Nah, yang ada di sekitar ini adalah nanti ada gambarnya yang nanti murid-murid itu, murid-murid itu nanti mau ngomong-ngomongannya sesuai bisa kunci klasifikasi itu sendiri. Nah, keanekar agama dayanti di Indonesia itu kan banyak banget ya? Iya Pak Nga? Iya Pak Nga. Coba sebutin salah satu keanekar agama di sekitar rumah kalian. Ayo, Mbak Rafa coba sebutin. tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Ayo, Mbak Rafa coba sebutin tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian apa? Andrei. Andrei. Andrei, ya bener. Itu adalah salah satu contoh juara yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman kan ini kan mengidentifikasi satu persatu itu dengan cara keklasifikasikannya itu menggunakan kunci determinasi. Ada yang tahu itu determinasi apa? Ayo, coba betannya. Tolong dibaca kan itu. Ya, man. Kunci determinasi merupakan salah satu kunci yang diperkenakan untuk menentukan film, kakak-kakak, kelas, osu, komini, genus atau spesies. Dasar yang diperkenakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari koron judul dengan menggunakan kunci ini kotor. Ya, begitu. Nanti kita mempelajari terkait dengan kunci determinasi. Nah, kemarin sudah saya berikan kelompoknya. Ini nanti saya berikan karena pd-nya sesuai dengan kelompok yang sudah saya buat kemarin berdasarkan hasil tes kemarin. Ini kelompok satu itu ada Mas Roy dan Mas Alip. Iya, Pak. Terima kasih. Kelompok dua adalah Mbak Vero sama Mbak Ahmad. Dan kelompok dua ada Mbak Ramna dan Mbak Ania. Nah, kalian nanti kerjakan itu. Saya beri waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Nah, setelah diskusi nanti kalian akan saya minta untuk kompresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kalian kan ini udah diskusi tadi ya selama 30 menit. Nah, sekarang adalah waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Nah, berdasarkan kurut kelompok saja ya. Dari kelompok satu, dua, dan dilanjutkan ke kelompok tiga. Nah, siapa nih yang kelompok satu? Ayo. Mas Alip dan Mas Alip bisa baju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, teman-teman kami dari kelompok satu akan mempresentasikan eksek diskusi kami. Untuk yang pertama, yang saya sampaikan yaitu hasil pengamatan kami adalah Udah. Udah itu urutan luci determinasinya yaitu 1B, 3B, 5B, dan Udah, Mas Uliwan, Mamaliya. Untuk yang luar kedua, saya sampaikan kepada saya. Oke, untuk yang luar kedua, dari apa itu namanya, Ornamen yang membambar pertama itu ada lomba-lomba. Kurut kunci determinasinya adalah 1B, 3B, 5B. Maka, keterangannya adalah Mamaliya juga. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. apa sih yang teman-teman dapat tadi ketika pembelajaran terkait dengan karyawan kemada yaitu dan kunci determinasi Ayo, siapa yang mau berani? Ayo, saya tidak tahu pemainan luar-luar, ternyata macam-macamnya banyak ya dan dikonsifikasikan, ternyata ada mamalia, terus pisces, dan sebagainya Terus selanjutnya, tadi kan udah belajar kunci determinasi Fungsi dari kunci determinasi telah kasih masalahi Memulasi kehasilkan, Pak Ya, bener Nah, tadi kita udah mempelajari tentang makhluk hidup atau kamera kemana-mana yang ada di karya terus kita juga udah mempelajari tentang kunci determinasi Nah, kunci determinasi sendiri itu untuk mengonsifikasikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita gitu Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian Terus besok kita selanjutnya akan mempelajari dengan ekosistem, arteri ekosistem Nah, ini tuh disiapkan ya Nanti ada uduanya tentang keanekaan kehadapan daya ini dengan arteri ekosistem itu Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan komentar Pada penampilan dari proyekin Mas Rio Sudah cukup bagus dan menurut saya sudah mencapai banyak CFI Dari mulai penjelasan sampai kesimpulannya tidak Namun mungkin yang perlu dipanggangi bahwasannya Kadang-kadang anak itu kesulitan untuk istilah-istilah tertentu Seperti tadi ada kunci determinasi, kunci dikoton Nah, mungkin kedepannya Mas Rio boleh diberikan penjelasan yang lebih terhadap istilah-istilah yang penting Agar anak-anak tidak kesulitan memahami Seperti itu saja saran dan lakukan selebihnya keren banget Terima kasih